Oke guys, balik lagi dengan aku di channel WMOTOVLOG kali ini kita akan kasih edukasi untuk kalian semua ya antara PANBEL Honda Beat ini yang ORI sama yang KW ini tadi kawan beli PANBEL ya dibeliin atau beli sendiri? dibeliin dapetnya? KW? dapetnya KW bukan ORI lenter guys gitu harganya berapa? saya tidak tahu itu juga gratis jadi perbedaan apa aja nih? tulisannya tulisannya untuk yang ORI ini seperti ini kecil kecil dia kalau yang KW? gede gede dia kemudian dari bahannya juga cuy dari bentuknya dan warnanya juga sudah berbeda tidak kelihatan ya nah kalau yang bawah ini dia mengkilat ya ini ya mengkilat kan sudah dipakai mas tidak cuma berbeda nih yang bawah itu dia lembut gitu ya tidak ada serat agak keras lah ada serat besinya ini cuy perbedaan warnanya cuy jadi gimana nih mas ya? ganti roller aja dihentengi kalau? sementara pakai itu aja sudah letak-letak sih cuma lebih kuat gitu aja daripada yang kami ini kuat ini? apa? ini mampu sudah letak? aman bisa kalau ini gak ada serat besinya mas ya? gak ada kayak hampir ya ada sih cuman sedikit banget ini lemir kayak gak ada serat besinya di dalamnya lemir ya? dari sini ke prinsipu balik-balik? cukup aman ini gak ada serat besinya jadi kata mas kebakau balik-balik balik siapa? gampang gampang ini buang aja lagi masak terubah konten gue buang ini cuy tulisannya cuy lo orang bakbo besar-besar loh pakai ini potos di jalan melar ibadah yang dibawanya ini yang atas yang ori yang bawah yang kwa jadi tidak recommended tidak recommended ya walaupun harganya murah kalian juga harus lihat-lihat ya dari bahannya jangan terkecoh dengan harganya murah dengan iming-iming ya ngurangin budget ya bukannya apalagi beli shopee jangan itu iya sih kita lelep juga mending langsung ke ini ya ke store hondanya store hondanya atau gak ya di bengkel-bengkel yang terpercaya lah kalau ke BKRT langsung iya langsung ke BKRT ya nyetok gak mas? nyetok lah hari ini kosong-kasong untuk di penyata terkasar ada starter halus vario vario pego vario 25 and mike pjx kak kelemahan yang KW itu paling fatal apa mas? cepet putus melar cepet putus ya melar ya ini kan perbedaannya bisa berbeda sih ini kayak keras ini kayak gini aja agak susah hmm bingung banget tuh dibingungin enak ya hehehehe wala iya iya sama kak oke sip jadi seperti itu ya perbedaannya cuy semoga kalian paham ya semoga kalian paham ya enaknya 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 yang ada garisnya cuy KW ini original tidak oke jadi segitu dulu untuk edukasinya semoga bermanfaat jangan sampai salah pilih spare part yang KW-KW ya cuy jangan terkecoh dengan harga murah dengan ini pokoknya jangan terkecoh jangan pokoknya jangan terkecoh dengan harga yang murah seperti mas Toher ini salah salah jangan ditiru untung bukan gue yang beli kalau gue yang beli gue balikin lagi hehehehe gak ada yang punya kan daripada ngambil resiko mending pasang bandel yang aslinya aja cuy yang lamanya yang lamanya aja yang walaupun baru tapi KW ya mending gak usah dipasang ya gak ada serat kawatnya cuy ini lemir banget ini asli ya mas kenapa gak dipasang kayak gini mas? punya salah paten cuman gak kayak gini mas ada nanti kurang kurang ya mas ya